Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Ten Hag Percepat Jadwal Pramusim MU Manager Manchester United, Eric Ten Hag, resmi mengumumkan tanggal pramusim timnya. Ia mengkonfirmasi bahwa setan merah akan mengawali pramusim mereka lebih cepat dari kebanyakan tim. Manchester United resmi menutup musim 2021-2022 dengan catatan yang mengecewakan. Setan merah finish di peringkat 6 kelas menakhir IPL, usai kalah dari Crystal Palace. Kini, Manchester United mulai menyongsong era baru. Mulai musim depan, mereka akan ditangani oleh manajer baru, yaitu Eric Ten Hag. Ten Hag baru-baru ini mengkonfirmasi rencana pramusimnya nanti. Pertama-tama, kami akan beristirahat terlebih dahulu. Punjar Ten Hag di laman resmi MU. Ten Hag mengkonfirmasi bahwa ia hanya memberikan waktu libur yang tidak terlalu lama untuk para pemain Manchester United. Ia ingin para pemain setan merah kembali ke Carrington untuk pramusim di akhir Juni 2022 mendatang. Kami akan memulai pramusim pada tanggal 27 Juni dan saya akan bekerja dengan beberapa pemain kami nanti. Ten Hag juga mengkonfirmasi bahwa tidak semua pemain Manchester United langsung bergabung di pramusim mereka nanti. Dia memberikan libur ekstra bagi mereka yang bermain di kualifikasi Piala Dunia dan Juve Nations League sehingga mereka bisa bergabung lebih telat. Tidak semua pemain kami akan bergabung di 27 Juni, karena mereka yang bertugas di jeda internasional akan mendapatkan libur yang lebih panjang. Mereka layak mendapatkan itu karena mereka bermain sangat panjang di musim ini. Ujarnya Rencana Pertama Eric Ten Hag di United Eric Ten Hag hadir di Stadion Selhurst Park, London pada pertandingan terakhir Liga Inggris minggu 22 Mei 2022. Namun, manajer baru Manchester United itu harus menyaksikan klub yang dilatihnya musim depan tersebut, tak klub 01 dari tuan rumah Crystal Palace. Meski kalah, MU tetap finish di urutan ke-6 klasemen akhir Liga Inggris. Karena West Ham yang berpeluang untuk menyalip Man United justru kalah 1-3 dari Brighton dan Hof Albion. Kompetisi 2022-2023 akan dimulai 6 Agustus, karena Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung di Qatar bakal diadakan pada akhir tahun. Karena itu, Ten Hag dikabarkan bakal memaksimalkan waktu pelatihan pramusim Man United. Ahli taktik asal Belanda itu dikabarkan akan memanggil gelombang pertama para pemain untuk kembali berlatih dalam waktu 5 pekan. Manajer anjar Manchester United, Eric Ten Hag mengaku sudah tidak sabar untuk menangani juara Inggris 20 kali. Bahkan, ahli taktik asal Belanda itu ingin segera bekerja sama dengan superstar MU Cristiano Ronaldo. Ten Hag mengaku pernah berbincang dengan Ronaldo pada 2019 saat bintang asal Portugal itu masih bermain untuk Juventus. Itu adalah obrolan yang menarik dengan Cristiano Ronaldo selama pertandingan Liga Champions Ajax melawan Juventus. Katanya, manajer baru Manchester United, Eric Ten Hag bakal merombak besar-besaran squad Setan Merah. Ia kabarnya siap memangkas squad dengan melepas 10 pemain pada musim paras. MU resmi perkenalkan 2 asisten Ten Hag Teka teki mengenai siapa asisten Eric Ten Hag di Manchester United terungkap. Setan Merah resmi memperkenalkan Mitchell van der Gaag dan Steve McLaren sebagai asisten manajer baru mereka. Terpilihnya Ten Hag ini membuat banyak fans MU bertanya-tanya siapa asistennya di MU. Karena Ten Hag butuh staf pelatih yang bagus untuk menopang rencananya di MU. Manchester United akhirnya mengumumkan siapa asisten pelatih Ten Hag di tim mereka. Setan Merah resmi menunjuk Mitchell van der Gaag dan Steve McLaren untuk mendampingi sang manajer. Van der Gaag dan McLaren merupakan sosok yang dekat dengan Ten Hag. Jadi, sang manajer mengajak keduanya pindah ke Old Trafford. Van der Gaag merupakan tangan kanan Ten Hag di Ajax. Ia membantu Ten Hag membawa Ajax menjadi jawara era divisi. Sementara McLaren sendiri pernah bekerja dengan Ten Hag saat ia masih menangani FC 20. Selain itu, McLaren juga pernah menjadi asisten manajer Sir Alex Ferguson di masa lalu. McLaren mengaku antusias bisa bekerja kembali dengan Ten Hag. Ia meyakini bahwa sang manajer adalah sosok yang tepat membawa MU menuju kesuksesan. Dalam karir saya, saya selalu merasa saya sudah bekerja sangat keras. Namun pandangan saya berubah saat saya bertemu dengan Eric. Kemampuan terbaiknya bukan hanya ketelitiannya dalam detil-detil permainan. Ia memiliki filosofi yang jelas bagaimana timnya harus bermain dan ia tahu lingkungan seperti apa yang harus ia ciptakan di dalam tim. Ujarnya. Cavani kirim pesan tulus untuk fans MU Manchester United mengakhiri Liga Inggris musim 2021-2022 dengan hasil minor. Squad racikan Raff Rangnick kalah 0-1 dari Crystal Palace di Stadion Selhurst Park minggu 22 Mei malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, Rangnick menurunkan Edinson Cavani. Striker asal Uruguay itu kembali ke starting 11 lantaran superstar MU Cristiano Ronaldo dikabarkan cedera. Tetapi Cavani menunjukkan penampilan yang buruk. Pemain berusia 35 tahun itu membuat sentuhan paling sedikit di lapangan. Cavani hanya mencetak dua gol di musim ini. Cedera telah membuat mantan pemain Napoli itu absen untuk waktu yang lama. Kontrak Cavani dengan Man United akan habis Juni 2022. Dia akan meninggalkan Old Trafford sebagai agen bebas setelah musim yang mengecewakan. Usai pertandingan, Edinson Cavani mengirim pesan perpisahan yang tulus kepada para fans Manchester United di media sosial. Pesan itu disertai dengan video dia melambaikan kepada para penggemar di dalam stadion. Dia menulis di Instagram pirubadinya, Ada beberapa hal yang ingin saya katakan kepada Anda, tetapi saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya berharap yang terbaik untuk Anda di masa mendatang. Tulisnya. Kepada ESPN Brazil, baru-baru ini mantan striker Napoli dan PSG tersebut menyatakan tidak akan bertahan di Old Trafford. Jika di tahun sebelumnya, bahwa Ronaldo akan kembali ke MU. Kembali ke Amerika Serikat ada dalam rencana Cavani setelah meninggalkan MU. Namun, kepindahan pindah ke Liga Spanyol akan menjadi prioritas pemain berusia 35 tahun itu. Terima kasih telah menonton!